Taiwan ini terkenal banget sama tehnya Tapi ya, aku baru ketemu tempat jualan teh Yang katanya sih umurnya udah 100 tahun lebih dulu Kayak aku bayangin Akongku yang umurnya 80 tahun aja Jalannya udah bongkok-bongkok Jadi aku pengen tau teh Yang umurnya lebih tua dari Akongku tuh Rasanya memang sespesial abah sih Jujur, ini bisa jadi perjalanan ter-effort aku selama disini Soalnya ternyata tempatnya ini di atas pegunungan Jadi kamu tuh cuma bisa sampe Kalo kamu naik bis Kedeng, satu jam lagi Bermalam dulu di satu tempat Naik bis lagi sampe mau muntah-muntah Kanan, kiri, kanan, kiri Dan itu pun Tempatnya masih harus tanjak gunung lagi dong Gila, men Apalagi pas aku mau reservasi tempatnya Ini yang aku temukan Hah, kamu tau gak? Aku kan baru mau reserve Pastikan tempatnya rame atau gimana ya Kamu tau pas aku ke website-nya dia ngomong We do not accept reservations under any circumstances Orang gila, igi Ini tempat mungkin saking sultannya, saking lajennya Sampe gak butuh customer lagi gitu ya Kayak kamu malah gak boleh reserve loh, bayangin Mungkin kamu kalo kesana malah kamu tuh kayak Singgir, singgir, sana-sana Kita kebanyan customer Kamu gak usah reserve- reserve lagi atau gimana ya Wah, tapi kalo kita cuman pikirin yang kita gak bisa kontrol kan berjumah Jadi aku tetep packing aja Jadi ini aku udah selesai packing Ya, 80% udah selesai lah ya Mungkin tinggal Tinggal dikit-dikit ini Nanti aja ya Prokrastinasi dikit-dikit itu Harus guys ya Untungnya, aku ini belajar dari kesalahan ya Besok, aku itu udah beli tiket base Yang jam 3 sore Jadi aku gak mungkin bangun ke siangan Sebenernya aku pernah sih bangun jam 2 siang gitu Tapi ya, semoga besok gak kejadian lah ya Tapi uniknya Sebenernya Yang aku belum kasih tau kamu ya Besok itu aku kedatangan satu tamu dari India Sebenernya bukan dari India Orang Indonesia Tapi keturunan dari India Namanya Nathan And Aku ini Sebenernya udah kayak ngechat-ngechat dari seminggu yang lalu Tapi aku gak ngomong ke dia Kalo aku itu bakalan jemput dia Kita Aku cuman ngomong Nanti kita ketemu di Taipei Di Airbnb aja Airbnb tuh kayak tempat apartemen kita udah sewa Dan dia ini gak tau kalo aku bakalan jemput dia di station guys So Rencana aku sih besok kita ke Taipei dulu And then Kita surprisein si Nathan dulu Oke Daripada lama-lama ya Aku cium kalian dulu Ketemu besok oke Tau kayak merasa kekurangan sesuatu ya Kamu pernah gak merasa Udah siap-siap semua ya Tapi masih merasa kekurangan sesuatu gitu loh Apa ya mungkin kurang cewek gak sih Itu cewekmu gimana? Putus udah Putus Spill guys Nah untuk konteks Nathan ini temenku yang sekolah di Singapore Dan kebetulan buang ya Kita ini udah ngerencanain dari lama Kalo kita ini mau ketemuan di Taiwan Ya lama maksudku satu minggu sebelum ya Jadi aku kan juga butuh orang yang mau nemenin aku pergi 200km Cuman lebih minum teh Makanya itu Aku rencana surprise ini Harusnya dia di sekitar sini Supaya You know Meningkatkan kemungkinan untuk dia ikut karena gengsi Untungnya sih kali ini Aku belajar dari kesalahan Masalah luku Tuh ketinggalan guys Saber eh Aku baru tau kalo Lari sama koper ini Gak segampang itu guys Soalnya kopernya ini kayak Krekrekrekrek Larinya sedikit enak gitu loh Saber eh Sekarang sebenernya tujuan kita kan ke bus station dulu Untuk ke kota pertama bermalem Sekalian surprise ini jemput si Nathan Tapi tiba-tiba Mungkin hujan ya? Iya re Nggak apa re Maksudnya kita tipe hujan re Diberkati kok Ini kalo hujannya deras ini Bisa-bisa kita gak sampe Bus ini guys Soalnya payung Eh payung Gak apa pak Lo bawa gak? Waduh Waduh kita ini sampe Beneran ketinggalan bus oh kok tepat banget sih ditinggal tau gila ini, ini memang hoaginya kita ini nggak tau hari ini kenapa tiba-tiba ini hujan, habis itu mungkin karena hujan biasanya kalau hujan itu ada kayak basenya tuh ke delay kan jadi kita itu tadi sempat karena ke delay kita pikir basenya nggak ada ternyata kita dilewati basenya jadi ini kameramenku lagi nguber soalnya keliatannya kalau hujan juga pakai basenya tuh nggak enak banget guys sulit masuk keluarnya sulit apalagi kita bakal koper basenya itu 3.10 padahal terus ini udah 30 menit lagi semoga ya, naik hujan ini kadang nggak dapet iyalah hujan ini kadang-kadang nggak dapet rek soalnya rada sulit lumayan, wih dapet wuh 2 menit lagi, wuh oke 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 diselamatkan sama uber ya meskipun kita buang 80 ribu bayangin cuma 2 km 80 ribu rek uber sini wih kok keren ya mobilnya harusnya itu sih, levernya kayak apa? kayak itu loh tiktoker di indonya yang ubernya 20an tapi mukanya westua itu iya bener tuh hahaha bibir kudanya lucu guys ya untungnya supir ubernya kali ini lumayan friendly bahkan koper ku aja dibantuin naik ke atas ya ini lumayan jarang guys kalau di taiwan kalau diliatnya sih mirip ya hehehe, ngawur bro ngawur tiba-tiba ada isa bahasa indo kakak semua umurnya jadi ini kita lumayan terselamatkan sama uber kalau kamu nggak percaya ini lagi hujan ini bentar lagi hujan dua sini bentar lagi kita ini ke base nah base-nya ini dari kota aku namakan Taichung ini ke Taipei dulu terus disana kita baru surprizin temenku Nathan itu orang india ding 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 itu lumayan rasis rasis banget ya rasis terlalu rasis nah Nathan ini sebenernya mau landing di Taipei jam 4.50 dan kalau kamu udah nggak ketemu sama temenmu setahun pasti kan kamu ngasih oleh-oleh atau hadiah gitu kan apalagi dia dari luar negeri pertama kali kesini kamu tahu base kita kan jam 3.10 ini udah 7.30 betulan 10 menit lagi kalau pakai base itu pasti telat sih Thank you Thank you Ini drivernya baik lagi mobilnya bagus lagi ya makanya drompet kita pokey kita ambil tiket dulu ha 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 jadi kita udah walking bang tiba-tiba juga ketemui bau semerba banget ini guys tempatnya gila ini ada oleh-oleh yang tepat banget untuk Nathan kayak nougat nougat ini harusnya enak gak� akhirnya kita mau tusun beliin dia kayak permen-permen nougat gini ya memang kita baru beli ini di bus station sebelum kesana tapi yang penting kan effortnya ya no judging nanti kita surprise-in dia, dia nggak tau terus kita langsung kasih surprise gini guys kan mantep banget ya I cannot wait ma boi jadi kita masuk ke base ini jujur udah seneng Hogi diberkati Tuhan gila ini pas banget sebelum hujan kita masuk guys kamu tau sih yang paling aneh ini base sebesar ini ya kalau kamu lihat ya belakangku nggak ada orang sama sekali cuma aku sama kameramenku depanku juga kosok-koblung guys gila jadi ini satu base cuman kita berdua ini ya satu base ini nah ini kayak kita beneran rajanya base gitu ini beneran ini terus kamu tau nama-nama base-nya ini King Bass jadi beneran kita ini di treat kayak raja gitu ya mungkin makan-makan krovel aneh ini kan nah kalau ini krovelnya umurnya mungkin baru 30 menit ini guys nanti teh yang kita coba ini 100 tahun ini ya cheers cheers krovel 30 menit itu makan kayak melempem dikit gitu ya mungkin bukan 30 menit berarti 3 jam yang lalu mungkin 3 jam ya baik bayangin tehmu 100 tahun bro baunya lebih tua dari nenekmu tapi ini not bad loh bener ya rasanya enak ya kayak makan keropo air kayak keropo-keropo orang Perancis gitu loh mungkin tapi melempum banget tapi kamu masih inget gak si Nathan kan ke Taipei jam 4.50 makanya aku juga beli base yang nyampe di Taipei jam 5 supaya bisa surprise-nya pas gitu kan sama landingnya dia tapi tiba-tiba aku dapet kabar sesuatu sebenernya baseku itu jam 5 harusnya udah nyampe tapi drivernya baru bilang kalau jam segini itu kita juga lupa jam segini itu macet banget jam pulang orang kerja kan jam 4 jam 5 jadi katanya nanti nyampe itu baru jam setengah 6 ya bener ini padahal aku udah beli-beli kayak makanan-makanan gini lah kebuang semua ini namanya aduh ini lah kayak plannya gak berkesimatis ya justru meskipun panik pertama-tama aku ini masih gak terlalu ngapa-ngapain aku tau kameramenku ngapain gak bantu aku nge-record malah main ini main molek gak apa lah sekali-sekali loh sekali-sekali asal gak dipotong aja gajinya soalnya menurutku macet memang delaynya berapa jam sih paling-paling cuma 30 menit kan mentok-mentok dan kemungkinan Nathan masih ambil-ambil bagasi dan lain-lain jadi aku ya santai-santai tiduran aja soalnya biasanya bangun-bangun itu udah sampe stasiun kan tapi pas kali ini aku bangun ini kok masih jalan terus bisnya aku baru bangun tiba-tiba ini kanan kiri kita tiba-tiba ada banyak orang sekarang sekarang udah 4.50 tapi kita masih di jalan tol gitu tuh padahal kita nih jam 5 harusnya nyampe dan pas kameramenku ngeliatin google maps pendeng satu jam lagi baru sampe kita lu baru segini ya belum lagi ya tiba-tiba aku dapet notif dari Nathan ngomongnya gini sudah sampe bro waduh aku sampe buanek ini jalanan aja makin macet tul gila memang semacet itu tapi gak ada bedanya sama Jakarta ini guys jujur disini aku udah pikir ini pasti gak mungkin notot untuk surprisein temenku tapi tiba-tiba Nathan ini ngecall aku guys aku baru dapet kabar dari Nathan kalau dia udah nyampe tul dan memang sih jujur aku juga gak jelas dia ini ngomong apa soalnya kayak jet GPT ngelag ngelag gitu kan tapi ternyata dia ini harus naik kereta lagi jadi katanya sih nyampe disana jam 6 bukan jam 5 woy jujur aku gak tau ini bisa dibilang berkat untuk aku atau kutukan untuk Nathan ya tapi ya udahlah aku tetep berdoa ke tuan ya mungkin tapi main-main ML dikit tapi keliatannya main ML ini juga gak bekerja sih ini macet banget kamu tau sekarang jam berapa? sekarang sampe udah jam 6, 3, 4 iya kita udah di base ini 3 jam setengah dimana harusnya 2 jam jadinya 3 jam setengah udah main ML ini udah saya motion ya iya sambung aduh ini Nathan ini udah udah nyampe keliatannya ya kita baru nyampe 6.40 jam karet banget ini sebenernya jam yang terkaret ini lebih karet dari itu lagi tunggu-tung aku udah ngomong ke Nathan nya ya bila rencana aku yang mau surprise-in dia jam 5 sekarang malah udah hampir jam 7.00 tapi lucunya pas aku liat WA liatannya MRT nya juga telat ya oke lah ini aku bukan happy maksudnya happy karena aku bisa surprise-in ya bukan karena dia ini aku gak tau berkat Tuhan atau dia yang gak okey banget aja aku iseng-iseng bilang ke dia bro bisa gak kasih fotomu supaya gak tersesat gitu kan padahal aku ini cuma pingin tau lokasinya dia aja supaya bisa surprise-in jadi katanya Nathan Nathan ini udah kayak di area sana gitu dia jadi ini kita kayak mulai sembunyi terus nanti aku pingin langsung kayak lari ke Nathan gitu loh sambil dipegang kameramenku dan kita liat reaksi dia guys oke? dan jujur memang sih ini menurutku ide jenius ya tapi satu hal yang aku lupa perhati ternyata stasiun kereta sini tuh besarnya minta ampun jadi jujur kalo kamu foto di satu tempat itu bisa-bisa aja kamu sebenernya di tempat lain yang mirip belum lagi ini ternyata lagi ruami banget disini orangnya tapi banyak aku dari tadi nyariin dia ini gak ketemu re sampe aku udah nyari 15 menit berturut-turut tapi kalo satu kepala India ini sulit banget dicari ya tiba-tiba udah kelewat gitu loh takutku eh ini loh ini gak sih dia? mana? bukan kayaknya di sisi lainnya oh iya metro corner itu gak sih? coba 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 eh kanan gak ada apa-apa gak mungkin kalo kamu liat later langsung kasih liat ya harusnya mereka udah deket-deket sini sih tadi ada metro cornernya kok M2 ini M2 berarti M3 satu lagi M2 M2 M3 dimana nih? ini loh Nathan kirim foto coba coba aku sampe udah menyerah kayaknya ini surpresenya harus di cancel dah ketemu-ketemu aduh dimana ya? eh aku juga kan gak bisa ngabarin kalo enggak namanya bukan surpres tapi tiba-tiba pas aku mau keluar aku keliatan muka India yang familiar ini halo halo i got a present for you man what is this bro? ini present untuk kamu ya meskipun reaksinya kayak bi banget jujur menurutku setidaknya kita dipertemukan lagi setelah hampir setahun LTR dan dia ngasih aku snack kan oh iya? oh my gosh krisky krips choco ini apa? Singapore ya? Hong Kong Hong Kong oh bukan Singapore bukan bro tadi kita beli ini dari Singapore kenapa buru karena misalnya problem jadi kita beli ini di pesawat mantem mantem di pesawat? aku juga beli ini di bus station iya kok aku buru soalnya cuma jujur di poin ini energi aku udah terkuras sampe tinggal 5% mungkin bayangin orang se-extrovert aku di 5% itu gimana jadi aku langsung tidur sih ya mungkin ada makan-makan dikit lah ya tapi lucunya kamu tau aku kan habis mandi aku beneran ketinggalan sesuatu guys apa itu? hah? coba kamu lihat ini CD kamu tau aku nggak bawa CD sama sekali selama 4 hari aduh jadi rencanaku eh aku mau bersihin tiap malam terus aku langsung jemur dengan harapan nanti pagi udah kering terus aku baru pake guys ya hah good night, see you tomorrow eh apa nih jemur apa eh memang sih ini bangun ku sulit banget kayak batu ya tapi beneran ini ada alesannya sih pastis dari tadi malang ngorok terus guys gila ngoroknya tuh kayak di samping gue terus bergetar bro ngorok tipe papa-papa yang bergetar itu tuh aku sampe kayak seditur gila awur banget sedia? ini ini beneran hari hanya kita mau nyoba teh yang nomornya 100 tahun itu terus lumayan takut soalnya pertama mereka nggak ada reserve jadi takutnya kesana udah sulit-sulit kesana terus nggak dapet tehnya kedua aduh ini mulai hujan-hujan lagi terus takutnya ya guys di atas cilfen sana di atas tehnya itu kan kayak bukit-bukit itu sering hujan jadi kita bayangin bukit-bukit hujan-hujan terus kita minum teh jadi karena hujan ini kita sampe beneran harus balik rumah lagi untuk ganti baju dan pas aku di bus station aku baru sadar sesuatu gila guys aku baru liat map ternyata juga bus kita itu satu jam lebih baru kesana baru ke bukit-bukitnya and then ini bukan tipe-tipe bus yang aku sama Louis kemarin aja dan satu lagi kamu keliatan bus hitungan itu bus kita dol guys itu bus kita itu itu bus kita tipe busnya enak guys oh my gosh untung bukan bukan kayak space space yang di kota aku itu gila sih eh gimana lu ini adiknya Nathan perkenalkan diri gak jadi guys kita kecapein semua kita mau tidur dulu aja deh dan jujur setengah perjalanan pertama ini everything went well sih jalanannya enak pemandangnya bagus bahkan kita itu sempet hampir tidur sampe tiba-tiba aku dibangunin sampe sesuatu kita mulai masuk area gunung-gunung jadi ini lumayan bikin pusing aku sampe memang sih gak muntah ya tapi gak enak banget gitu loh dibelakang mati tuh sakit iya kalo dipeluk sama cewek gitu mungkin masih bisa lebih enak ya lebih tenang gitu ya tapi ini kan gak ada gendeng temen-temen gue ini sampe kayak jiwanya ditarik keluar semua dari tubuhnya tapi dengan berkat Tuhan untungnya kita semua keliatannya selamat sampe tujuan sih keliatannya kita udah nyampe guys gila kamu coba liat pemandangannya gila men dan men jujur ini meskipun di desa kecil gunung-gunung tapi pemandangannya ini beneran lebih cantik dari kakinya kpop idol guys dan yang paling guelean ya lepas enak-enak lagi liat gunung gunung ini ya bukan gunung yang lain waduh guys tiba-tiba aja ini kayak satu menit tiba-tiba langsung hujan eh untungnya sih tadi kita udah beli kita udah siap-siap beneran kita udah tau soalnya ini bakalan hujan tapi ya itu down fall-nya con-nya itu kita kayak gay gitu guys tapi ya aku kan udah excited banget nyoba teh seumur kakek-kakek buyut jadi aku tetep jalan terus sampe ke atas jalan ini dan yang bikin aku lebih gak nyaman itu pas keliatan ini gila aku gak tau kenapa kok hari ini bisa rame banget katanya kalo mau ke tea house itu liat sini guys dan ternyata tempat tehnya ini masih di dalem gang jadi aku harus jalan cempit-cempitan peluk-pelukan sama orang random 30 menit lagi supaya sampe kan masalahnya kalo serame ini kita kan gak bisa reservasi nah tea house nya tuh lumayan terkenal takutnya tiba-tiba nunggu 5 jam gitu kan ya percuma siapa yang mau nunggu 5 jam di bukit sambil hujan-hujan gini terus baunya kayak aku gak tau sih bau kayak bau orang tua gitu disini apalagi takutku tiba-tiba tehnya gak selenak itu kan ya lucu kalo kayak gitu cuman yang aku gak expect ya disini kan banyak toko-toko kecil jadi sepanjang jalan ini kita malah dikasih makanan tester banyak banget tuh enak lagi semoga gak diracunin ya pikirnya kayak ini orang gak tau diri ngambil gak stay langsung pergi gitu ya makannya dan maksudku banyaknya bukan cuma 3 atau 4 store yang ngasih tapi literally setiap store itu nawarin jualan mereka misalnya nanti beneran itu udah tutup aku beli ini guys soalnya aku udah laber banget bakunya kayak apa ya kayak kosong tapi panjang krosan panjang ih kayak dalamnya ada keju keju nya gitu sekarang beneran kita harus nyari tempat tea house nya dulu nih soalnya depanku ini gila depanku aja kayak gini dan sebetulnya kamu tinggal pilih aja sih mau ngambil atau enggak kamu tau kebanyakan ini ya malah sebelum aku ke tea house ini aku udah kenyang ini guys bayangin dong kamu tinggal ngambil lah ya kamu makan aja tapi kamu gak usah bayar kan meskipun perkuda full ini tempatnya kok tambah lama tambah sempit dan tambah rame aja dulu gila ini rame banget ini sampe-same kita ini ada jalan 30 menit lagi dan sekarang jalanannya malah tambah curang udah harus liat bayangin ya ini ada tempat teh kebawah sini gila ini tempat tehnya beneran dibawain dulu guys kayak dibawah alley ini kayak kayak bahaya gak sih ini ya wah kok ini sampe udah lumenscap nih soalnya mana ada tempat jualan teh yang mau jualan di desa-desa kecil curam gini tehnya gak tumpah semua gitu lah setelah sejam turun ini keliatannya ini loh tapi aku tetep aja turun-temurun sambil kakiku beneran terancem satu langkah salah patah selamanya dan kok malah ketepnya gini ya kok lihat sini guys kayak gua banget ini so ini tempatnya guys aneh banget ini what the hell tempat apaan ini gila masuknya masuk kita minum teh kita minum teh cuma ke sini hey woy dimana oh bukan sini woy kita salah ya salah ya salah jalan dulu ngawur konyolnya kita ini cuma salah jalan dan untungnya sih kita sekarang di arah yang gak sesat sih ini beneran untuk minum teh ini kayak terlalu effort sih sampe tehnya udah habis sampe tehnya gak enak nah ini mati kan ini loh woy naik keliatannya tempat tehnya di sini keliatannya tempat tehnya di sini oh ciiwe ciiwe nah anehnya ini kita disuruh minum di latai paling tingginya gitu kan naik lagi gigi ke atas ini tempat teraneh untuk minum teh gila ini beneran perjuangan untuk cuma minum teh ya iya makanya naik masuk gua harus lagi gunung capek demi teh demi teh oke kita demi teh kalo kamu gak percaya nih teh di atas gunung coba kamu liat belakangku sekarang dan jujur aku juga sespeechless kayak kamu pas liat pemanjatan ini ini semua gak ada penduduknya cuma monyet-monyet jadi kita nih minum teh sambil diliatin monyet-monyet penggunungan biasa beneran ini tapi energiku udah mau aku habis sih yang aku minum teh langsung teh kan biasanya enak ya abis minum teh langsung tidur gitu gak sih tapi yang lebih sangar lagi ya ekspektasiku kan cuma kita minum teh tapi ternyata mbaknya ini kayak ngasih-ngasih pertunjuan yang sangar ya jujur cuma tuang-tuang air panas tapi lebih fancy aja sih terus ini aku juga gak tau diapain ya ini ini mungkin tekniknya ya diputer-puter gitu ya supaya tehnya lebih kerasa air semial air semial, oke 20 detik katanya aneh banget sih ya untuk apa dia nuangin air yang sudah dituang terus dituangin lagi di penuangan airnya nanti gak maksudku oh ini guys mulai dituang tehnya oke 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 gak sih biasa aja sebetulnya oke 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 dan yang aku gak ekspon, ternyata totalnya semua ini 1 juta cuma untuk minum teh dan makanan-makanan kecil ini dong, jadi sebelum aku menyesali kehedonanku aku langsung tuangin tehku ke gelas, terus aku minum jadi ini teh umur 100 tahun, oke? sebenernya saya kayak teh biasa sih aku coba teh oh, kayak tungji, kalian tau tungji gak? ya, perjuangannya apakah worth it? gak terlalu, tapi untuk pengalamannya oke lah dan untuk bisa mengenal kamu lebih ya, itu pasti selalu worth it lah ya kasih, ya kan? ya, meskipun tehnya bisa dipertanyakan jujur, menurutku sih, itu bukan tentang teh atau 1 juta nya ya ya, meskipun itu jujur mahal banget cuma untuk tahun teh ya tapi lebih ke arah kita bisa habisin waktu sama orang-orang yang kita cintai bukan cuma di waktu-waktu seneng ini, tapi di waktu-waktu sulit pun kita masih bisa have fun lumayan lah ya, kita minum teh 1 juta hahaha meskipun aku sekarang bokak banget ya tapi kok ya, kita tengah 2